Setelah menonton video ini, Anda pasti akan tahu cara membuat alat canggih untuk kabel charger Oke, seperti apa cara pembuatannya, simak terus videonya sampai habis Jangan di skip-skip agar tahu caranya Sebelum kita lanjut, boleh dong di channel dulu ini tombol subscribe Jika sudah, terima kasih Mari kita buat Pertama bahan yang saya gunakan, ini adalah modul powerbank yang sudah rusak Saya gunakan kembali untuk alat ini Oke, selanjutnya ini adalah LED 5mm Yang dimana yang panjang itu positif dan yang pendek adalah negatif Oke, kita langsung pasang saja di modul powerbanknya Yang positifnya ya Oke, kita solder seperti ini Kita pasang 4 lampu ya Seperti ini Sudah disolder semua Oke, selanjutnya kita akan solder bagian negatif Kita hubungkan semuanya Dan setelah disolder Hasilnya seperti ini Oke, jangan sampai ada yang menyatu Agar tidak terjadi putus lampunya ya Toko slide Untuk bahan selanjutnya Ini adalah micro USB adapter female 5 pin Oke, seperti ini Kita capit dulu Untuk mempermudah Selanjutnya saya akan beri timah Oke, seperti ini Lalu saya akan beri kawat jumper ya Bahan selanjutnya adalah resistor 2K7 ya Yang saya dapat dari bekas amplifier Oke, saya solder di micro USB emailnya ya Oke, seperti ini Sudah jadi Selanjutnya bahan yang kita gunakan adalah TP4056 Untuk modul chargernya ya Oke, kita beri timah Semuanya ya Selanjutnya saya mempunyai baterai 3,7V Yang akan saya solder di Modul chargernya ya Positif di positif Dan negatif di negatif Untuk resistor yang tadi kita pasang Kita pasang kembali Di Modul charger Di out Positif ya Dan dari modul power banknya Yang tadi Sudah dipasang lampu LED Yang negatifnya kita pasang Di out Negatif Dari modul chargernya Oke, seperti ini Oke, rangkaiannya Semuanya sudah jadi Oke, bagaimana Cukup mudah bukan Dan dapat dipahami Cara membuat rangkaiannya Seperti ini Dan selanjutnya Saya mempunyai Case Yang saya sudah buat Dari akrilik bekas Dan saya akan pasang Di rangkaian yang tadi kita buat Agar lebih kuat Saya Lem Menggunakan lem bakar Pada rangkaiannya Oke, hasilnya Seperti ini Dan sekarang kita tinggal finishing Ditutup Menggunakan akrilik Yang sudah saya buat Dan sentuhan terakhir Saya beri lem Agar lebih kuat ya Tidak gampang copot Seperti ini Semua diberi lem Oke, hasilnya seperti ini Apakah ini akan berjalan dengan sempurna Atau tidak Oke, kita akan Tes ya Oke, kita akan tes Menggunakan charger Apakah akan mengecas Atau tidak Oke, lampu merah Menyala Tandanya berarti Modul chargernya Bekerja dengan sempurna Jadi, untuk apa Kegunaan alat ini Oke, saya sudah siapkan Tiga kabel charger Jadi, alat ini Kegunaannya untuk Sebagai tester Kabel charging Oke, saya akan coba tes Satu kabel Seperti ini Dan yang satunya Kita masukkan Mikrofimel Mikrofimel Oke, perhatikan Lampunya Menyala semua Yang artinya Kabel charging ini Masih bagus ya Tidak ada yang putus Selanjutnya Selanjutnya Saya akan tes Kabel berikutnya Seperti tadi Kita masukkan Kabelnya Oke, perhatikan Oke, lampunya Menyala tiga Yang atas Tidak menyala Yang artinya Ada kabel yang Terputus ya Berarti Kabel charging ini Rusak Dan harus Diperbaiki Dan caranya Ada di video saya Sebelumnya Untuk Memperbaiki Kabel charging Oke Selanjutnya Saya akan tes lagi Kabel selanjutnya Perhatikan Lampunya Menyala semua Atau tidak Oke Lampunya Menyala satu Yang artinya Kabelnya Putus tiga Dan harus Diperbaiki lagi Ini kabelnya Jadi Alat yang Saya buat ini Untuk Mengetes Kabel charging Apakah masih Bagus Atau tidak Dan apabila Rusak Bisa kita Perbaiki Kembali Jadi Alat yang Saya buat ini Berhasil Dan bekerja Dengan sempurna Oke Terima kasih Yang sudah Klik video ini Jangan lupa Klik tombol Subscribe Like Share Dan Comment Terima kasih Yang sudah Subscribe Saya doakan Rezeki kalian Melimpa Ruah Amin Ya Robbal Alamin Sampai jumpa Di video saya Selanjutnya Wassalam